Anggota KPPS di Surabaya, Jawa Timur yang meninggal dunia diduga karena kelelahan setelah penghitungan suara di TPS akan mendapatkan santunan dari KPU Surabaya. Sempat dirawat di rumah sakit, saudara anggota KPPS di Jawa Baru, Jakarta Pusat meninggal dunia. Keluarga menduga sang anggota KPPS meninggal akibat kelelahan saat bertugas. Keluarga almarhum Suhairi, petugas Pamsung TPS 17, Kelurahan Jawa Baru, Jakarta Pusat masih berduka. Keluarga juga telah memakamkan almarhum di Banten. Meskipun demikian, sejumlah keluarga dan kerabat masih terlihat berdatangan di rumah duka. Sebelum meninggal, almarhum Suhairi sempat mengeluhkan sakit saat menjaga TPS pada hari pemungutan suara 14 Februari lalu. Keluarga membawa pulang almarhum Suhairi untuk beristirahat di rumah karena diduga kelelahan. Bahkan almarhum Suhairi sempat dirawat dua hari di rumah sakit sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Ke rumah dulu, dia istirahat dulu, dia tidur. Nah pas tidur, gak taulnya pas istrinya lihat, dia menurutnya berdusa. Akibatnya kenapa, Bu? Akibatnya akibat kecapean. Dan saat ini almarhum sudah dikuburkan di mana, Bu? Di Banten. Sudah dibawa keluarganya ke sana, Bu, ya? Iya. KPU Surabaya Jawa Timur membenarkan dua anggota KPPS di Surabaya meninggal dunia. Dua anggota KPPS yang meninggal dunia bernama Joko Budiono dan Aufa M. Nistia. Almarhum Joko Budiono merupakan ketua KPPS TPS 42 Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, dan meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya, Jumat kemarin. Sementara Aufa M. Nistia adalah anggota KPPS 41 Kelurahan Kedung Doro, Kecamatan Tegal, Sari, Surabaya, meninggal dunia mengalami kecelakaan sepulang dari TPS. KPU Surabaya juga masih terus mendata anggota KPPS yang sakit dan meninggal dunia. Yang pasti kami sedang menginventarisir. Kami sedang menginventarisir yang meninggal akibat sedang menjalankan tugas, kemudian yang sakit, sedang menjalankan tugas. Kami sedang menginventarisir dan KPU RI memang kemudian mengalokasikan untuk santunan besaran, santunan masing-masingan akan kami sampaikan kepada publik jika kemudian sudah teridentifikasi dimana saja. Berdasarkan keputusan KPU nomor 59 tahun 2023, anggota KPPS yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan 36 juta rupiah dan 10 juta rupiah untuk biaya pemakaman. Abdul Haris dan Arief Purwanto melaporkan dari Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur.